Bungkarno lah yang mencetuskan revolusi Revolusi Indonesia harus merdeka, itu Bungkarno Jadi sejak Bungkarno itu mendirikan partai, partai nasional Indonesia Lantas Bungkarno juga mendirikan perhimpunan Perhimpunan persatuan dari partai-partai yang ada Diimpun jadi satu perhimpunan Dan diminta oleh Bungkarno semua yang menjadi maksud dan tujuan Dan didirikan partai itu supaya diarahkan ke satu arah Yakni Indonesia Merdeka Lantas semua gerakan dari para pejuang pada masa itu Tujuannya cuma satu, Indonesia Merdeka Nah ini yang disebut Bungkarno sebagai tokoh sentral Terima kasih telah menonton! Rahayu Mbak Gadot Rahayu, Rahayu, Rahayu Langsung aja Mbak Gadot ya ke topik pembahasan pada malam hari ini Saya ingin Mbak Gadot menceritakan tentang Bungkarno Karena Mbak Gadot termasuk salah satu tokoh yang pernah hidup di jaman Bungkarno Seperti apa Bungkarno itu sendiri di mata Mbak Gadot Terima kasih Selamat malam kepada semua pilsawan Kami ucapkan salam Merdeka 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 Rahayu, Rahayu, Rahayu Memang sekarang ini bulan April ya Satu setengah bulan lagi jatuh pada bulan Juni Bulan Juni itu bulan Bungkarno Jadi lahirnya Bungkarno Wafatnya Bungkarno Sehingga disebut bulan Juni itu bulan Bungkarno Memang saya mengagumi Bungkarno itu Bukan berarti saya paham siapa Bungkarno Bagaimana ajarannya Cuma dalam kesempatan ini Saya sangat ingin berbicara tentang siapa si Bungkarno itu Kenapa kalau kita berbicara tentang perjuangan Merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu Kita kaitkan dengan Bungkarno Bukan dengan yang lain Ini tidak berarti mengurangi rasa hormat Pengakuan jasa dan pengorbanan dari tokoh-tokoh yang lain Tidak Bungkarno sendirian juga tidak mungkin Bisa berjuang sampai Indonesia Merdeka Nah bicara tentang Bungkarno pada masa itu Memang Bungkarno toko sentral Toko sentral Dalam diantara tokoh-tokoh yang lain Dan Bungkarno lah yang mencetuskan revolusi Revolusi Indonesia harus merdeka Itu Bungkarno Jadi Sejak Bungkarno itu Mendirikan partai Partai nasional Indonesia Lantas Bungkarno juga mendirikan Perhimpunan Perhimpunan Persatuan Dari partai-partai yang ada Dia Diimpun jadi satu Perhimpunan Dan diminta oleh Bungkarno Semua Yang menjadi Masud dan tujuan Didirikan partai itu Supaya Diarahkan ke satu arah Yang di Indonesia Merdeka Tidak pada yang lain Dan ini berhasil Bungkarno sendiri sebagai ketuanya Lantas Semua gerakan dari Para pejuang Pada masa itu Tujuannya cuma satu Indonesia Merdeka Nah Ini yang Yang disebut Bapak Bungkarno sebagai toko sentral Beliau lah yang mencetuskan revolusi Beliau lah yang memimpin revolusi itu Ya Dan akhirnya berhasil Merdeka Dan terus Bahkan Bungkarno setelah Diangkat menjadi presiden Bungkarno Juga pakai Perdikat Selain presiden Kepala Negara Merdeka Merdeka SPR Panglima Tertinggi Angkatan Perang Angkatan Persenjata Ya Juga Bungkarno Punya Punya Predikat Pemimpin Pemimpin Besar revolusi Nah Ini yang Yang menarik Lantas Lantas Kalau kita memulai Berbicara tentang Bungkarno Untuk apa Untuk apa kita berbicara tentang Bungkarno Itu maksud saya Yang Kita kaitkan dengan Keadaan Negara Sekarang Kita kaitkan dengan Keadaan negara sekarang Keadaan bangsa ini sekarang Pemerintahan sekarang ini Karena Bungkarno pada Masa perjuangan Sampai Merdeka Beliau Yang Yang Bersama dengan Para perjuangan yang lain Itu menempatkan Dasar-dasar Daripada perjuangan itu Tentang dasar negara Sendiri revolusi Dasar pemerintahan Sampai kepada Jalan Untuk mencapai tujuan Dan tujuan itu sendiri Jadi Start Kita Berjuang Untuk Untuk Mencapai Indonesia itu Menjadi Negara yang makmur Itu sudah Oleh Bungkarno dengan Dengan kawan-kawannya Sudah Dibentuk Rangka dasar Dibentuk Landasan Landasan Perjuangan Lantas Bungkarno juga Menyebut tentang Tujuan Daripada Revolusi Oleh karena itu Karena Bungkarno yang Mencetuskan revolusi Diawani dengan Indonesia Alus Merdeka Dan Bungkarno yang memimpin Sendiri Perjuangan itu Dan Bungkarno yang Memproklamirkan Kemerdekaan Artinya Membaca Teks proklamasi Memproklamirkan Kemerdekaan Kan Pertanyaannya Jadinya begini loh Kenapa kebukan yang lain Yang membaca Teks proklamasi Memproklamirkan Ya berarti Semua rakyat ini Percaya Itu harus Bungkarno Yang mempuklamirkan Baru punya Nilai Yang sangat tinggi Baru diperhitungkan Baik Kelukawan maupun lawan Nah Kita mungkin Zaman sekarang Tidak percaya Nah coba Kalau kita membaca Kembali Perjuangan beliau Sejak Beliau Dewasa Dan Sekolah Akhirnya Kuliah Sampai lulus Dari ITB sekarang Sekarang ITB Institut Teknologi Bandung Itu Perjuangannya Itu layak Jadi Bungkarno itu Diperhitungkan Karena Bungkarno yang Mengkuklamirkan Kemerdekaan ini Maka semua Percaya Semua Bangsa Semua rakyat ini Percaya Dan semua Bangsa luar Itu Menjadi Terperangah Terperangah Artinya Wah yakin Betul ini Betul ini Namanya main Indonesia ini Karena Bungkarno yang Memproklamirkan Bukan yang lain Nah ini Harus kita akui Kita akui Harus kita akui Harus kita akui itu Nah Dia kata Bungkarno Mungkin Dari goblis Oleh bahasa lain Bahkan Bahasa kita sendiri Mungkin ragu-ragu Apa betul ini Tapi demikian Bungkarno mempuklamirkan Saat itu juga Langsung dikembangkan Berita itu Sebarluaskan Lewat radio Lewat 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 apa saja sudah Geduk tular Ditulus di mana-mana Seluruh Indonesia Bahasa Dan saat itu juga Bangsa luar Dengar Mengakui 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 Nah Baru Nanti timbulnya Pengakuan resmi Dari negara lain Baru Ada pengakuan Itu Diperhitungkan oleh Oleh Apa ya Persisat Bahasa bangsa Nah Ini Yang membuat kita Bahwa Bungkarno itu Faham betul Apa yang harus dilakukan Faham betul Tentang revolusi itu Gerakan kita Gerakan bahasa Indonesia Saat itu Faham betul Bungkarno Jadi Sekaligus Dengan merasakan Apa yang telah dilakukan ini Apa yang harus dilakukan Merasa Nah Sehingga Disinilah Akhirnya Kalau Setelah Setelah Bungkarno Wafat Ya Terus Pengganti-penggantinya Itu Seharusnya Mulai berpikir Apakah Kita Yang sekarang ini Di dalam Hidup Hidup Berbangsa Bernegara Sesuai dengan Yang berarti Cinta-cinta proklamasi Ini Yang penting Yang penting Sehingga bersambung Bungkarno sudah memberikan arah Arah Perjuangan Arah revolusi Dari bangsa ini Dan revolusi terus Berjalan sampai Tercapai Tujuan dari proklamasi ini Kan itu tujuannya Jadi Ini Yang harus selalu menjadi barometer Dari semua Pemimpin-pemimpin negara ini Ya Setelah Bungkarno Wafat Harus Betul-betul sesuai dengan Sejalan dengan Sejalan dengan Yang telah digarisasi oleh Bungkarno Ini ukurannya Nah Kenapa Karena proklamasi ini Sebagai tonggak Tonggak Berdirinya Sejarah Ya Kalau disebut Berdirinya NKRI Itu bisa Yang bahasa yang tepat Itu Sejak kita Merdeka Dari Dari negara yang Dulu ya Jaman Mojopait Kan kita Bahasa yang merdeka Dan berdaurat Dipenggal oleh Bangsa asing Kita dijajah 350 tahun Nah Baru Proklamasi Tahun 45 Itu 1945 Jadi kita sebut saja sebagai Bangsa yang merdeka Setelah merdeka Nah Itu Itu jangan sampai Pembangunan yang sudah Diatur oleh Bungkarno Tentang dasar Kerangka dasarnya Itu Setelah diteruskan Jangan sampai ini Tidak segaris Dengan yang telah ditetapkan Oleh Oleh Bungkarno Justru itu Bungkarno menyebut Ya Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdekat Pancasila ini Ya Itu adalah Negara proklamasi Ini jelas Negara proklamasi Bukan yang lain Sehingga proklamasi Yang dicetuskan oleh Bungkarno ini Yang di proklamirkan oleh Bungkarno ini 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 harus menjadi Sentral Menjadi barometer Untuk Untuk Gerakan kita Berikutnya Nah Ini Nah Oleh karena itu Saya Di dalam Kesempatan ini Minta maaf kepada Semua Pirsawan Bukan berarti Keminter ya Bukan berarti Saya ini Sok tahu Bukan Ini hanya tergugah Saja Ya Ya Pak Ya Pak Untuk berbicara tentang Pada saat Bungkarno Itu Ditangkap Oleh Polisi Polisi kolonial Lantas Dipenjara Ditahan Untuk Disidangkan Nah Bungkarno Di dalam Pembelaan Pembelaan Pembelaannya Yang disebut dengan Pembelaan politik ya Itu Akhirnya Pembelaan politiknya ini Oleh Bungkarno disebut Indonesia Menggugat Ini nanti Saya buat Saya terangkan pertama Nah Di dalam Indonesia Menggugat ini Saya nanti Akan berbicara tentang Hal-hal yang Berkaitan Dengan Dengan Teks Indonesia Menggugat ini Pertama Dialognya Bungkarno Pada saat Beliau Dari Jakarta Ke Sulu Surakarta ya Bersama Gadot Mangguprojo Nah Mobil Ini Sehari Sebelum Ditangkap Bungkarno Bungkarno Kenapa Nanti Saya jelaskan Tahap demi tahap Sebentar Pak Gadot Sebelum Bungkarno Mem Proklamirkan Kemerdekaan Itu kan Banyak Banyak Yang dilakukan Oleh Para Pemuda Pemuda Indonesia Bagaimana Untuk Bungkarno dan Bungkata Secepatnya Memproklamasikan Setengahnya Dipaksa Sebetulnya Waktu itu Belum saatnya Kita Kita Untuk Melakukan Kemerdekaan Tapi Karena Dipaksa Para Pemuda Akhirnya Bungkarno dan Bungkata Memaksakan diri Untuk membacakan Proklamasi Bagaimana Untuk meneruskan Bagaimana Seperti Itu Nanti Saya Terangkan Dalam Dalam Penjelasan Berikutnya Jadi Ini Saya Menerangkan Tentang Bungkarno Di dalam Kaitan Beliau Memasang Kerangka Landasan Perjuangan Sebagai Barometer Untuk Meneropong Apa Yang Kita Lakukan Setelah Bungkarno Meninggal Setiap Zaman Ini Saya Dulu Poin-poinnya Yang Buat Saya Berdasar Satu Tentang Tiba Menteri Revolusi Tiba Menteri Revolusi Itu Menyangkut Pandangan Bungkarno Tentang Tentang Revolusi Pandangan Bungkarno Tentang Nasionalisme Juga Pandangan Bungkarno Tentang Isme Yang lain Di dunia ini Kapitalisme Ya Liberalisme Sosialisme Komunisme Ya Itu Bungkarno Punya Pandangan Beliau Faham Toko-toko Ismo Ismo Ini Dari Diba Bungkarno Jilid pertama Nanti ada juga Saya Kaitkan dengan Diba Bungkarno Jilid yang Kedua Disini Tentang Pidato Pidato Bungkarno Setiap 17 Agustus Mulai 45 46 Sampai 1965 1965 1965 Itu Saya Buat Dasar Yang Ketiga Tentang Biografi Bungkarno Bungkarno sebagai penyambung lidah rakyat Yang Dituliskan di Adam Ya Itu Menyangkut tentang masa kecil Bungkarno Sampai Bungkarno Menjelang akhir jabatan Ini Banyak Yang 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 Keempat Itu Yang Saya Ketahui Bagaimana Pandangan Masyarakat Tentang Bungkarno Baik Itu Pada Masa-masa Pemerintahan Bungkarno Sampai Sekarang Gitu Ini Ada unsur subjektifnya Juga Nanti Yang kelima Jadi Dasar yang kelima Yang saya buat Untuk menjelaskan nanti Menyangkut Secara subjektif Secara subjektif Apa sih Masyarakat Bungkarno Dalam setiap kata-katanya Setiap ucapannya Setiap bidatonya Yang berisi sesuatu Yang harus diterjemahkan Nah ini Karena Masyarakat itu harus dicari Apa maksudnya Bungkarno Dengan kata-kata ini Nah ini Secara subjektif Berusaha untuk memahami Ini juga Sebagai-sebagai dasar Nah Satu ya Indonesia menggugat Kedua Dibawah Buntari revolusi Satu Jelit satu Dan jelit dua Kedua Dari Bungkarno Penyambungan rakyat Dari Sendi Adam Ya Ke Berikutnya Tentang Pandangan masyarakat Tentang Bungkarno Dan Dan Pikiran subjektif saya Apa maksud Bungkarno Dalam hal-hal yang Yang Di situ masih Kadang-kadang masih Perlu diterjemahkan Nah Yang Menyangkut Indonesia menggugat Itu ada Ada tiga poin Yang tidak bisa Ditinggalkan Ya Satu Tentang Dialog Bungkarno Dengan Gatot Mangku Projo Sehari Sebelum Ditangkap Siapa itu Mbak? Bungkarno Yang Seharisnya Pak Gatot itu Gatot Mangku Projo Itu Kapan berseperjuangan Kapan berseperjuangan Bungkarno Itu Satu mobil Dari Jakarta Ke Solo Ke Surakarta Nah Di mobil ada Dialog di situ Antara Bungkarno Dengan Gatot Mangku Projo Panela Perihara Kepala Perihara Cepala Tengah